Pembalap Kinan Cycling Team, Thomas Lebas menyabet juara balap sepeda internasional Tour de Indonesia 2019 pada etapa kelima di Bangli, Bali. Thomas mencatat total waktu 20 jam, 7 menit, dan 32 detik. Balapan sepeda level internasional Tour de Indonesia 2019 mengukuhkan pembalap Kinan Cycling Team, Thomas Lebas, sebagai juara. Meskipun pada etapa kelima dari Gilimanuk menuju finish di Batu UNESCO Global Geopark Bangli, Bali, Thomas finish diurutkan ke-8. Thomas Lebas mencatat total waktu 20 jam, 7 menit, 32 detik. Ia lebih cepat dari Angus Lyons, kemudian disusul Joran Majors. Jersey pembalap Asia terbaik Yellow Jersey tetap dipertahankan Gocon Wat dari Trengganu Cycling Team. Sementara Red Jersey direbut Rohan Duplo dari tim asal Afrika Selatan. Lalu menyusul Blue Jersey atau King of Mountain yang direbut Thomas Lebas. Usai menaklukkan Tanjakan Ijen dengan poin sempurna di tiga kategori Tanjakan. Sementara pembalap Indonesia terbaik diraih Aiman Cahyadi dari PNG Road Cycling Team. Aiman hanya terpaut 15 detik dari Gong yang menjadi pembalap Asia terbaik. Untuk kategori tim terbaik di Tour de Indonesia 2019, jatuh pada tim Sapura Cycling. Sementara tim Indonesia terbaik diraih PNG Road Cycling Team. PNG Road Cycling Team. Sepanjang tur di Indonesia 2019, seluruh pembalap dari 18 tim dan 22 negara sudah menempuh jarak 825 km yang dibagi menjadi lima etape. Start awal dari area Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dan finis akhir di Bangli, Bali. Dari Kabupaten Bangli, Bali. Ari Wira Dharma, AI News, mengaporkan.